Baik, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om tuas tiastu, shalom Namo budaya, salam kebajikan Bapak ibu guru matematika hebat semuanya Senusantara yang tergabung dalam LCSC Untuk seri ke-13, minggu ke-13 Pada sesi 22 Oktober 2019 kali ini Akan mengusung tema Temanya cukup keren Nanti Bapak ibu akan mengetahui sendiri Bagaimana cara penggunaan Kasioklaswis dalam penentuan keputusan Akan dikeparkan oleh Saudara kami, kawan kami Oleh kakak kami Bapak Herudin Bapak Herudin adalah guru matematika di SMA Nurul Salam Aceh Beliau adalah Aktivitasnya banyak banget, kalau diseritakan Bisa sampai sesi ini habis mungkin Jadi sedikit saja beliau adalah Aktivitas yang paling getal Adalah di Master Trainer Di Casio Beliau adalah Ketua PP IGP Matematika di IGI Dan segudang kegiatan lain yang Berkaitan di dunia pendidikan Langsung saja Bapak ibu Untuk sesi ke-13 Casio LCSC ini Kita buka Saya berikan waktu Sepenuhnya kepada Pemateri Silakan Bapak Herudin Baik terima kasih Mufid, terima kasih juga Yang sudah ada di panelis Bu Bucandra, Pak Jadir Kemudian Bu Pintah Meskipun tidak ada di panelis Tapi juga sudah Ada bersama kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Salatu wassalam Alhamdulillah Bapak ibu sekalian Pada malam hari ini Kita kembali di edisi yang ke-13 Di pertemuan LCSC kita Baik Saya tidak ingin berlama-lama Dengan muka dimah Karena memang tidak punya muka dimah Jadi langsung saja Beruntung sekali Karena malam hari ini Saya bisa berhadir bersama Bapak dan Ibu Sebenarnya ke meja putih sudah saya siapkan Mas tapi belum ada panggilan Jadi ya Saya bersyukur bisa Jadi narasumber di sini Berharap banget Ya mas Bapak ibu sekalian Pada malam hari ini Saya berkesempatan Untuk Berbagi diskusi Dengan Bapak dan Ibu sekalian Dan ini Meskipun saya guru Tapi tidak berani menggurui Saya hanya ingin Sama-sama kita berdiskusi Tentang Teknik interpretasi Statistika matematika Melalui kelas WIS Ini Judulnya Saya sendiri setelah Buat judul ini juga bingung Kenapa benar Bapak ibu sekalian Saya langsung saja Untuk Mengajak Bapak dan Ibu Untuk mengambil kelas WIS-nya Kalau misalnya Bapak dan Ibu pegang emulator Silahkan hidupkan emulatornya Kalau misalnya Bapak dan Ibu Ada Kalkulator KASIO-nya Silahkan dihidupkan langsung Sebelumnya Mari sama-sama kita Reset dulu Kalkulator kita Tekan Shift Tekan 9 Kemudian Tekan Nomor 3 Initial is all Kemudian Saya tekan Yes Kemudian Saya tekan Aci Nah ini Kalkulatornya sudah Tereset Dan Datanya sudah Clear Pak Mufid Halo Ya mas Siap Ini lagi azan Boleh saya Minta Boleh Baik Bapak Ibu Kita beri sebentar Karena di Aceh Sedang ada Kemandang azan Sulatisya Jadi kita beri Kurang lebih Satu menit Lah Hal Bapak dan Ibu 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 Ibu Bapak dan Ibu Bapak Dan Masuka Bapak Al He Kamu He Sop selamat menikmati 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 setiap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini dianggap suatu kesalahan karena poinnya di situ adalah frekuensi yang diberikan terdapat kesalahan dalam penyusunan. Mungkin ini dianggap suatu kesalahan. Tapi dalam beberapa referensi yang saya dapatkan, yang saya baca juga, ternyata tidak masalah. Ternyata tidak masalah jika panjang kelasnya berbeda. Terutama pada distribusi kelompok. Karena penyelesaian distribusi kelompok justru itu nanti terjadinya pada titik tengah. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran yang menjadi diskusi kami juga di guru-guru di sekolah saya itu. Ini apa benar-benar salah. Jadi kalau beberapa referensi yang saya baca itu tidak masalah jika panjang kelasnya berbeda. itu di dalam referensi di luar itu disebut in equal interval kelas. Jadi interval kelas itu tidak sama dan itu dianggap wajar. Nah misalnya kalau misalnya kita melihat di, saya tunjuk ini yang kelas 20 sampai 25 ini, ini ada dua data. Justru ini akan menjadi pertanyaan kalau misalnya panjang kelasnya terlalu panjang misalnya. Ini dimanakah letak dua data tersebut. Apakah dia berdekatan atau kalau misalnya panjang kelasnya terlalu besar, itu nanti justru akan membuat data tersebut tidak, apa namanya, tidak presisi ketika distribusi normal. Nah ini kadang-kadang tidak menjadi perhatian. Kemudian ada juga kritikan misalnya seperti ini. Pada data-data yang kecil, ini kan data-datanya kalau misalnya kita lihat itu rata-rata memang, rata-rata sih semuanya ini kurang dari 30 sebenarnya. Nah saya pernah bertanya pada Prof. Sugiono ketika beliau berkunjung ke Universitas Negeri Medan, pada batasan mana sebenarnya kita akan membuat sebuah distribusi kelompok atau distribusi data tunggal. Nah beliau mengatakan sebenarnya pada data-data yang tidak besar, itu sebagusnya memang data-datanya itu dalam bentuk data tunggal, jangan data kelompok. Karena untuk penyelesaiannya atau presisi datanya itu lebih bagus data yang kecil itu menggunakan data tunggal. Nah kalau misalnya kita lihat data-data di bawah 30, ini kan data-data yang masih gampang untuk di-sort, masih gampang untuk diurutkan. Buku-buku seperti ini sebenarnya menjadi perhatian kita bersama, menjadi kajian kita bersama, karena ini akan menjadi bahan diskusi kita di sekolah bersama siswa. Karena nanti bagaimanapun data-data statistik atau pembelajaran-pembelajaran statistik ini akan digunakan oleh siswa kita ketika mereka melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ini menjadi konsideran kita bersama Bapak dan Ibu, tapi ini juga yang di B, yang di B sebenarnya juga menarik untuk dilihat, ini datanya bersambung gitu. Jadi 5, 9, kemudian 9, 13, 13, 17. Begitu juga saya pernah dapat buku dari Pak Wiworo, salah seorang Widei Suara Pempatika Matematika. Di situ juga saya membaca ada tabulasi data yang data berkelompok itu ternyata memang ada yang bersambung. Tapi itu memang sepertinya asumsi saya melihat di situ itu memang pada tepi kelas. Jadi yang disambung itu adalah tepi kelas-tepi kelas. Sebenarnya kalau niatnya mau dikatakan kalau bersambung data, dikatakan salah, itu juga nanti khawatirnya nanti pada tepi kelas anak-anak juga akan menganggap tabulasi datanya juga bisa salah. Nah itu kan bagaimana cara kita menginterpretasi data dulu sebenarnya. Itu data, itu interpretasi awal kita Bapak dan Ibu untuk kita diskusikan malam hari ini. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membedah kelas vis yang kita punya. Ini menarik Bapak dan Ibu. Suatu percobaan pada penumbuhan kacang hijau dari bijinya. Ketinggian sejumlah penumbuhan kacang tersebut diukur sebagai berikut. Nah, ayo Bapak dan Ibu kita mulai menggunakan klas vis. Sebenarnya kalau kita ingin gunakan klas vis kita bisa gunakan dua fungsi atau bahkan lebih. Tapi saya pikir dua fungsi lah. Dua fungsi dari klas vis ini kita bisa gunakan yaitu fungsi statistik dan juga fungsi spreadsheet. Nah, malam hari ini kita coba membedah dengan fungsi statistik. Ayo Bapak dan Ibu kita sama-sama meng-input data yang ada di layar. Saya langsung saja sama-sama kita ke menu. Kemudian yang kita pilih adalah yang nomor enam, statistik. Nah, di sini kita akan memilih statistik univarian yaitu satu variable. Baik. Di sini sudah ada X-nya. Maka Bapak dan Ibu ini agak menarik karena memang datanya bukan dalam bentuk bilangan bulan. Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan kita input datanya. 24,6. Halo Pak Kai, izin dulu. Mau ditampilkan apa di perbesar layarnya Pak? Yang mana? Di kalkulator klasisnya. Sorry. Ini ya? Oh ya ini. Semoga pop-upnya semoga tidak tertutup. Oke. Ayo Bapak dan Ibu. Kita lanjut. 21,4. 27,1. 30,2. Eps. 2. 20. 4. 20,7. 21,8. 29,7. 22,4. 21,6. 31. Jangan terlalu cepat Pak Kai. Oh, oke. Iya. Udah, saya sudah sampai 11. 11. E21, data 12. 17,1. Data 13. 27,7. 28,1. 24,9. 24,7. Zeta 19. 23,6. 19,1. Zeta 21. 20,8. 24,8. 24,8. 22,3. 22,3. 19,4. 20,8. 24,8. 22,3. 29,6. 24,4. Dan data terakhir. Datum terakhir. 25,2. Oke. Oke, Bapak dan Ibu sudah input datanya? Oke. Saya tunggu Bapak dan Ibu untuk meng-input datanya. Sampai jam. Jin Pak Kai. Halo. Iya. Mungkin bisa dicek kembali datanya dari atas. Mencocokkan dengan. Oke. Baik. 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 Kita cek lagi Bapak dan Ibu. Yang belum meng-input silahkan Bapak dan Ibu input. Datanya. Baik. 24,6. Oke. 21,4. 27,1. 30,2. 20,4. 20,7. 21,8. 29,1. 22,5. 21,6. 31,8. 21,7. 17,1. 27,7. 28,1. 24,9. 24,7. 24,23,6. 19,1. 19,1. 20,8. 24,8. 22,3. 19,4. 20,8. 24,8. 22,3. 29,6. 24,4. Dan 25,2. Nah ini dia Bapak dan Ibu data penumbuhan kacang dari bijinya dalam meter, eh sentimeter. Dalam sentimeter Bapak Ibu. Nah bagaimana data-data ini diolah? Nanti Bapak dan Ibu boleh membandingkan hasil olahan data. Kalau di buku KTSB yang lama ini disebut dengan data lima serangkai katanya. Data lima serangkai itu artinya data minimum, kuartil satu, kuartil dua, kuartil tiga, dan data maksimum. Nah sebenarnya data tunggal hanya sampai di segitu saja di pengolahan datanya di, apa namanya, di buku KTSB yang saya lihat. Tapi nanti kita akan melihat lebih jauh. Baik. Kita langsung saja untuk melihat apa saja isi data kita ini setelah diolah. Jadi dengan klasis sebenarnya mudah sekali Bapak dan Ibu kita tinggal tekan option saja. Kemudian kita tinggal tekan nomor tiga. Satu variable kalkulator. Oke satu variable kalkulator. Saya tekan nomor tiga. Satu variable kalkulator. Nah ini langsung terlihat hasilnya. Ini ada nilai rata-rata 23,86. Satu hal yang menguntungkan kita di sini adalah kita tidak perlu untuk mengurutkan data. Ini yang mungkin ada yang maksud dengan quick but clear. Jadi cepat sekali karena kita tidak perlu membuang waktu untuk mengurutkan data. Tetapi nanti pada pengerjaan manual kita memang harus mengurutkan data agar kita tahu di mana letak data dari kuartil satu, median, dan kuartil tiga. Ini saya scroll ke bawah. Ini ada SIGMA X, kemudian SIGMA X kuadrat. Kemudian ini TOO kuadratik. Ini artinya varian untuk populasi. Jadi jika data ini adalah data populasi maka yang kita gunakan adalah varian yang 12,4124. Terus bedanya dengan S4 kuadratik ini adalah varian dari sampel. Jadi jika kita mengambil data ini sebagai data sampel, tidak keseluruhan data yang kita ambil, maka kita mengambil variannya adalah 12,84 ini. Kemudian di bawah ini ada standar deviasi untuk sampel SX, 3,583. Kemudian N adalah jumlah data yang kita input sebanyak 30. Yaitu minimum yang kita input adalah 17,1. Kuartil pertama 21, median atau kuartil kedua 23,8. Kuartil ketiga 25,2 dan yang terakhir adalah maksimum, nilai maksimumnya 31,8. Nanti kita akan membuktikan apakah benar perhitungan untuk mengkonfirmasi. Baik, apa yang sebenarnya harus kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian setelah kita dapatkan ini? Lalu apa gitu, apa kaitannya? Baik, saya akan mengkaitkan apa yang kita dapatkan dan kita juga bisa cetak sebenarnya apa yang kita dapatkan ini kalau misalnya kita langsung ke website-nya Casio. Saya coba ya, kita ke website Casio dengan cara tekan shift kemudian option. Maka di sini sudah keluar QR code yang menghubungkan kita ke website Casio. Saya double-click saja. Kalau Bapak dan Ibu pakai emulator tinggal double-click saja, maka akan ke website Casio. Saya kecilkan emulator dulu. Nah ini dia Bapak dan Ibu, data yang tadi ada di kalkulator kita ini tampilnya seperti ini. Seperti ini di website Casio. Nah di bawah ini ada yang menarik Bapak dan Ibu. Tampilannya untuk membaca data bukan berbentuk histogram atau berbentuk O-GIF gitu. Nah bentuknya seperti ini. Ini kalau saya zoom, tampilannya seperti ini. Nah ini mungkin, tapi sejujurnya sih saya belum pernah didapatkan di buku-buku di kita. Baik di KTSP maupun yang baru-baru ini saya buka di buku teks K13 kita. Nah ini Bapak dan Ibu namanya box plot. Saya langsung saja menampil, saya sudah copy ini box plot ini ke PowerPoint saya. Oke. Oke. Saya tutup dulu. Nah tampilannya seperti ini di website. Nah ini hasil perhitungan melalui kelas WIS. Nah ini Bapak dan Ibu tampilan grafik pada kelas WIS. Jadi tampilan grafik pada kelas WIS ini itu bentuknya namanya box plot and whisker. Nah box plot ini yang bentuknya kotak ini. Bentuknya kotak ini kemudian yang apa namanya garis yang ini sampai batasnya ini namanya whisker. Nah Bapak dan Ibu sekalian box plot dan whisker ini juga menarik sekali jika misalnya diberikan kepada anak-anak untuk dievaluasi datanya. Nah oke baik ini saya kembalikan ke AC dulu. Saya kepingin gandeng. Bapak dan Ibu perhatikan di sini. Nah di sini ini kalau misalnya di buku KTSP statistik lima serangkai sebenarnya yang ada di box plot ini inilah statistik lima serangkai itu Bapak dan Ibu. Nah ini yang letaknya paling ujung ini, batas paling ujung ini adalah data kita yang minimum. Jadi ini 17,1. Nah kemudian yang paling ujung, yang paling ujung akhir itu adalah data yang maksimum 31,8. 31,8 kemudian yang titik awal di box ini, ini adalah kuartil 1. Kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian. Jadi ini kuartil 1, kuartil 1 nilainya 21, ini C1. Kemudian kuartil 2 atau median nilainya 23,8. Kemudian kuartil 3 nilainya 25,2. Kalau kita melihat box plot, kembali ke sini. Kalau kita melihat box plot ini Bapak dan Ibu bisa serahkan ke siswa untuk menganalisis box plot dan kemudian mengeksplorasinya dari data-data yang mereka dapatkan. Nah ini sebenarnya sangat berguna bagi siswa ketika mereka menganalisis seperti guru geografi memberikan peta buta kepada siswa. Nah jadi kita juga bisa memberikan data seperti ini untuk kemudian dianalisis oleh siswa. Ini menarik, menurut saya sih ini menarik itu ya untuk menganalisis data tunggal. Nah jadi kalau misalnya kita melihat di sini Bapak dan Ibu, kenapa garis Q2 ini itu tidak berada di tengah-tengah kota. Dia lebih dekat dengan Q3. Kita bisa mengajak anak-anak untuk menganalisis ini. Kenapa dia lebih dekat dengan Q3, tidak di tengah-tengah antara Q1 dan Q2. Sebenarnya antara Q1 dan Q2 ini disebut dengan IQS, Interquartial Section. Bisa tidak salah itu ya, EQS. Jadi ini adalah bagian dari interquartilnya. Nah kenapa kemudian Q2 ini tidak terletak di tengah? Itu ternyata tergantung dari kerapatan data atau dispersi data. Dispersi data yang kita lihat nanti itu ternyata data-data di Q2 itu memang lebih dekat dengan Q3. Kalau kita kembali ke data di atas. Oh sorry, lebih enaknya yang sudah diurutkan. Nah kita bisa melihat di sini, ini yang saya hitamkan. Ini data Q1, data Q1. Ini datanya sudah saya urut. Dan yang ini adalah data Q3, 25,2. Nah kemudian yang ini, ini di tengah-tengah ini adalah data Q2. Karena jumlah data kita genap. Jumlah data kita genap maka letaknya di 15,5. Jumlah data kita 30 data. Berarti letak data Q2 itu di sini, di tengah antara 23,6 dan 24. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat kenapa Q2 lebih dekat dengan Q3. Karena ternyata data Q2 itu hampir semuanya 24. 24, 24,4, 24,6, 7,8 sampai 24,9. Itulah yang menyebabkan garisnya tadi tidak terletak di tengah-tengah. Jadi garis Q2 itu letaknya lebih mendekati kepada Q3. Nah jadi yang sesederhana ini saja kita bisa mengajak siswa untuk menginterpretasi. Untuk menginterpretasi letak data. Nah kemudian apa lagi yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Yang ini saya lakukan perhitungan manual. Ini hanya untuk mengkonfirmasi saja. Mengkonfirmasi saja tapi nanti kita akan melihat olahan-olahan data yang lain. Kalau kita melihat rumus kuat arti seperti ini. Jadi jika jumlah N-nya bernilai ganjil maka rumusnya seperti ini. Letak QI. Kemudian jika jumlah N-nya bernilai genap maka rumusnya seperti ini. Letak QI adalah N tambah 2 per 4. Kemudian letak QI 2 N tambah 2. Sorry N per 2 atau di tengah-tengah ditambah dengan N per 2 tambah 1 per 2. Kemudian letak QI 3 3N tambah 2 per 4. Jadi kalau misalnya kita lakukan perhitungan manual Bapak dan Ibu sekalian. maka QI 1 itu letak datanya pada urutan ke-8 yaitu data yang nilainya 21. Kemudian QI 2 itu di antara 15 dan 16 yang saya tunjukkan tadi. Itu besarnya itu adalah 23,8. Kemudian letak QI 3 itu pada urutan ke-23 yang nilainya adalah 25,2. Nah kalau misalnya kita komparasi dengan apa yang kita dapatkan Alhamdulillah persis sama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi 21, 23,8 dan 25,2. Apa lagi yang kita inginkan Bapak dan Ibu? Baik. Kita bisa mengeksplorasi lebih jauh dari kelas visi ini. Pertanyaannya adalah apakah data ini berdistribusi normal? Sehingga nanti kan kita bisa lanjutkan apakah dia ke statistik parametrik atau non-parametrik. Nah baik. Apakah data yang kita tampilkan ini berdistribusi normal? Kita bisa cek langsung dengan kelas visi dengan sangat mudah tanpa menggunakan SPSS misalnya. Tanpa menggunakan software yang lain atau tanpa menggunakan tabel. Kan biasanya kita pakai tabel-tabel untuk membandingkan. Kan kemudian kita baru menarik kesimpulan. Baik. Melalui kelas visi Bapak dan Ibu kita bisa langsung untuk mengetahui apakah data ini normal atau tidak. Saya Bapak dan Ibu ingin menguji data yang di bawah 26. Ada berapa banyak data di bawah 26? Di sini stop terakhir di Q3 ini 25,2. Nah saya ingin menguji data yang di bawah 26. Artinya 25,2 dari 17,1 sampai 25,2 ini. Ada berapa banyak data di situ? Saya akan mengujinya dan jika selesinya tidak jauh berbeda maka data tersebut dapat dinyatakan normal. Baik. Bagaimana caranya kita bisa melakukan dengan kelas visi? Sebenarnya pola seperti ini kalau misalnya kita lihat grafik distribusi normal kan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada yang data kiri kemudian ada yang data sepenggal data yang kanan di tengah tapi agak ke kanan dan kemudian ada yang data di kanan. Sekarang karena saya ingin mengetahui berapa banyak data yang di sebelah kiri, yang di apa namanya, yang di bawah 26 maka saya akan menggunakan PT ini. Bagaimana caranya? Sama-sama yuk Bapak dan Ibu. Yang pertama saya tekan option. Ya saya tekan option. Kemudian saya tekan option sekali lagi. Oke, saya tekan option sekali lagi. Kemudian saya tekan 4. Oke, saya tekan 4. Dia balik lagi kemari. Kemudian saya tekan option. Oke, saya tekan option. Di sini ada select type. Kemudian one variable calculator. Kemudian ada data. Kemudian saya scroll sekali ke bawah. Nah, saya scroll sekali ke bawah. Di situ ada yang nomor 4. Normalitas distribusi. Nah, norm distribution. Nah, saya akan tekan nomor 4 itu. Dan saya memilih yang P. Oke, saya memilih yang P berarti saya memilih yang 1. Nah, apa yang mau saya uji? Yang mau saya uji adalah berapa banyak data yang di bawah 26. Lebih kecil sama dengan 26. Oke, berarti di sini saya ketik saja 26. Kemudian saya tekan option lagi. Saya tekan scroll lagi ke bawah sekali lagi. Kemudian saya tekan lagi nomor 4, norm distribution. Kemudian saya pilih 4. Untuk P. Oke. Oke, kemudian saya tutup kurung. Nah, saya tekan sama dengan. Oke, artinya Bapak dan Ibu ada 72 persen. Ini nilainya 0,72821. Ada 73 persen. Ada 73 persen data yang di bawah 26. Lebih kecil sama dengan 26. Nah, jadi berapa banyak sebenarnya? Baik. Berapa banyak sebenarnya? Kita bisa saja tekan answer, ans. Kemudian tekan kali. Kemudian kita tekan option. Scroll sekali ke bawah. Kali ini kita tidak memilih nomor 4, tetapi kita memilih nomor 2, variable. Kita memilih variable. Dan yang kita pilih adalah jumlah data. Jumlah data di sini adalah nomor 6. Jadi kita tekan. Tekan sama dengan. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian di data-data yang di bawah 26 itu, itu jumlahnya sebesar 21,84 atau 22. Kita lihat apakah benar jumlahnya 22. Kalau benar atau kalau mendekati, berarti datanya normal. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat. Saya menabulasi data ini 1 bari 10. 10 ya. Nah, 10 datum. Ini berarti yang di atas 10, di bawah 10 sudah 20. Di bawahnya lagi ada 1, 2, 3. Yang di bawah 26. Berarti data semuanya yang di bawah 26 adalah 23 data. Sementara yang kita peroleh di sini 21,84 atau kalau kita bulatkan jadi 22. 22 data. 22 dan 23 selisihnya tidak besar. Berarti data yang kita peroleh ini berdistribusi normal. Nah, nanti tinggal dilanjutkan dengan uji. Nah, baik itu dulu untuk data tunggal kita, Pak Bufit. Baik, Pak Erdin. Terima kasih untuk sesi yang pertama ini, data tunggal. Jadi, ada beberapa yang bisa saya ambil kesimpulan. Jadi, kalau datanya kecil, datanya tunggal saja. Kita ada lima serangkai tadi. Ada K1, K2, K3, dan seterusnya. Dan mungkin ini, Pak Erdin. Tadi itu kayaknya kalau untuk teman-teman beserta, mungkin ya nanti bisa melihat di versi Youtubenya. Untuk langkahnya kayaknya cepat banget deh. Oh, boleh saya ulang nggak apa-apa? Boleh. Jadi, tadi begitu setelah masukkan datung-datung, datung, datung. Nah, begitu ada klik-klik, itu pasti mereka praktek apa tuh? Pasti ter... Tapi kita... Boleh, boleh. Tapi ada apa namanya, kalau misalkan mau diulang lagi di versi Youtubenya, insya Allah ada. Tapi kalau mau diulang, mohon gue ini mau nambah materi baru atau di sisi tanya-jawab, Pak Erdin? Boleh untuk tanya-jawab dulu, barang dua. Nanti kita sedikit saya ulangi langkah yang di atas tadi. Sebelum kita ke data kelompok. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka termin pertama untuk penanya kaitan dengan data yang pertama adalah statistika data tunggal. Monggo, Bapak Ibu, silakan dituliskan di kolom cat. Siapa yang mau bertanya? Sambil, ini banyak sambilnya ya. Banyak. Bapak Ibu mengisikan kolom di cat, sudah ada link presensi. Bapak Ibu, silakan link presensi diklik sambil mengisi form presensi untuk sesi ke-13 pada malam hari. Ada satu pertanyaan dari Pak Budiono. Kalkulatornya, layarnya kok bisa tampil di share screen ini teknis saja mungkin, Pak? Ya. Kalkulatornya bisa tampil. Itu sudah dijelaskan sama Pak Mufit tadi, Bapak dan Ibu. Dan itu ada link-nya di kolom cat ya, Pak Mufit. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa memperoleh kalkulator yang bisa tampil di layar atau yang biasanya kita sebut dengan emulator. Jadi Bapak dan Ibu, silakan saja untuk mendownload emulatornya dan kemudian menginstal di laptop Bapak dan Ibu dan kemudian ClassWis sudah ada di komputernya Bapak dan Ibu. 90 hari. Baik, jadi sudah terjawab tadi Pak Budiono. Jadi kalkulatornya virtual, betul Pak. Kalkulatornya tidak kalkulator yang bentuknya bisa kita pegang tapi bentuknya emulator, bentuknya aplikasi, emulator dan bisa muncul di layar komputer. Tetapi versinya, versi free-nya 90 hari. Kalau untuk selanjutnya nanti bayarnya, bayar lisensi untuk itu. Begitu, Bapak. Lebih bagus beli kalkulator yang aslinya gitu ya. Jadi tidak perlu hidupkan komputer, langsung bisa hidupkan kalkulator. Baik, jadi ada yang sebetulnya kasih memberikan dua. Beli, beli, beli. Pak Budiono, silakan mau beli yang lisensi atau beli yang versi itunya. Jadi punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kabarnya kata Ibu Pinta itu kalkulatornya lagi diskon itu sekitar 210-an atau 220. Ya Bapak Ibu, tapi ini bukan sesi jualan dulu ya Bapak Ibu nanti ya. Baik, nanti Bapak Ibu pinta terus. Ada pertanyaan dari Ibu Febri Fani, langsung masuk bersuara saja atau saya bacakan? Bersuara saja ya Bu, sambil saya sebentar Ibu Febri Fani biar bersuara saja. Bu Febri Fani, silakan langsung bertanya saja kepada Pak Kai. Pak Kai? Ya, ya Bu. Terima kasih ya Pak Kai tentang materinya. Sama-sama Ibu. Itu yang P26 itu tolong diulang lagi tuh Pak. Boleh, boleh. Oke. Itu saja, saya akan ulang dari awal. Tawah. Oke Pak. Oke. Baik, atau saya langsung saja Pak Mufit, saya ulang dari awal. Silakan, silakan. Baik, baik Bapak dan Ibu, saya ulang dari awal. Saya tekan option, kemudian saya pilih nomor tiga ke data. Jadi saya kembalikan ke data. Ini data awal saya. Oke, nanti pertanyaan Budina. Tadi saya lihat ada pertanyaan, tapi nanti ya setelah ini. Baik, Bapak dan Ibu, ini data yang di input. Dan sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, data yang di input di kalkulator itu tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Nah, karena kalkulator akan secara otomatis menjalankan fungsi kalkulasinya. Jadi kita tidak, atau fungsi komputasinya. Jadi kita tidak perlu mengurutkan. Nanti akan ada eksplorasi-eksplorasi setelah kita komputasi. Baik, yang pertama kita input data dulu. Saya ulangi untuk input data. Saya tidak ketik lagi kalau input data. Semoga Bapak dan Ibu sudah input data semua tadi. 24,6 21,4 27,1 30,2 20,4 20,7 21,8 29,1 22,5 21,6 31,8 21 17,1 27,7 28,1 24,9 24,7 24,7 23,6 19,1 20,8 24,8 22,3 19,4 20,8 24,8 22,3 29,6 24,8 24,4 24,4 25,2 25,2 Nah, jadi itu Bapak dan Ibu input data kita untuk tumbuhan kacang, tinggi tumbuhan kacang yang sudah disemai. Jadi ini datanya dalam sentimeter. Bagaimana cara kita menghitung data kita ini di kelas WIS? Yang pertama kita tekan option, kemudian kita pilih nomor 3, variable kalkulator. Satu variable kalkulator. Nah, di sini langsung terlihat hasilnya Bapak dan Ibu, nilai rata-ratanya, kemudian sigma X, sigma X kuadrat, kemudian varian populasi, kemudian standar debiasi populasi, kemudian varian sampel. Dan di bawahnya ada standar deviasi sampel, kemudian jumlah data, kemudian nilai maksimum dari data kita, kuartil 1, median, kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Nah, kalau sebatas ini Bapak dan Ibu kita baru hanya menghitung data. Nah, ini berurut saya masih kurang bermakna. Jadi kita hanya punya kecakapan untuk menghitung data. Karena palingan kita hanya bisa mengkonfirmasi dengan rumus yang kita peroleh. Yang menarik adalah bagaimana, dan ini saya pikir tidak ada juga di SMP yang di SMP kita belajar statistik data tunggal. Yang tidak ada di SMP yang ini, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi di, apa namanya, di kelas vis kita ketika kita konekkan ke internet, kita bisa langsung melihat tampilan yang berbentuk box plot dan whisker seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa meminta anak-anak untuk menganalisis. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan, misalnya kenapa garis median tidak terletak di tengah-tengah box plot. Nah, kemudian sebenarnya ini tidak ada keterangan apapun kalau dari aslinya. Kalau dari aslinya seperti ini Bapak dan Ibu, tidak ada keterangan apapun. Ini tidak ada keterangan apapun. Jadi, serunya adalah ketika kita meminta siswa untuk menganalisis gambar ini. Ini saya pikir sangat bermakna sekali pembelajaran kita. Ini satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian. Lanjutannya adalah, sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Febri Fani. Nah, untuk sama-sama kita ketahui, tadi saya juga mengajak misalnya siswa untuk menghitung secara manual dan memberi konfirmasi hasil yang kita peroleh. Nah, ini kalau perhitungan manual berarti kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, selain dari itu Bapak dan Ibu, kita ingin membuktikan apakah data kita ini normal atau tidak. Apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, sehingga kalau misalnya data kita berdistribusi normal, kita bisa melanjutkan untuk mengeksekusi atau mengambil kesimpulan pada pengambilan hipotesis. Jadi, sekarang Bapak dan Ibu kita akan membuktikan apakah data kita ini normal atau tidak. Normalitas suatu data itu kan ditentukan oleh, misalnya oleh kurva distribusi normal seperti ini. Ada data yang kita uji, data lebih rendah. Ada yang kita uji, data yang exact di tengah tapi agak ke kanan atau data yang di sebelah kanan. Nah, nanti mungkin pada sesi selanjutnya kita akan coba melihat data yang di sebelah kanan. Kali ini kita akan mengambil data yang di kiri yaitu data P. Baik, bagaimana kita menampilkan P itu di kalkulator kita sehingga kita tidak perlu memakai misalnya SPSS, kita tidak perlu menggunakan tabel dan kita hanya menggunakan sebiji alat yang ada di tangan kita sebesar telapak tangan itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menguji, saya ingin menguji seberapa banyak data yang jumlahnya di bawah 26. Karena ini setelah kuartir 3 jumlahnya, kuartir 3 itu jumlahnya 27 dan sebagainya. Oke, jadi saya ingin menguji berapa banyak data yang jumlahnya di bawah 26 atau lebih kecil sama dengan 26. Oke, caranya Bapak dan Ibu sekalian, kita tekan option. Oke, kemudian ketika saya tekan option dari hasil, dia akan kembali ke data. Oke, dia akan kembali ke data. Kemudian saya tekan option sekali lagi. Nah, ketika kita tekan option sekali lagi, di sini ada empat bagian. Oke, ini saya moga agak pelan-pelan. Oke, di sini ada select type, kemudian ada editor, kemudian ada one variable calculation, kemudian ada statistic calculator. Jadi, di sini Bapak dan Ibu kita memilih nomor 4. Oke, di sini kita memilih statistic calculator. Saya pilih nomor 4. Sehingga keluar seperti ini, statistic one variable. Ketika keluar statistic one variable, Bapak dan Ibu, kita tekan option lagi. Tekan option. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Dan tiga-tiganya tidak kita gunakan. Select type, one variable, data tidak kita pakai. Karena kalau kita tekan data, maka kita akan kembali ke data yang kita punya. Tapi kita scroll sekali ke bawah. Tekan tanda panah sekali ke bawah. Nah, di sini ada summation, ada variable, ada min max, ada norm distribution. Nah, yang kita pilih adalah normalitas distribution, norm disk. Jadi, yang kita pilih adalah nomor 4. Saya memilih nomor 4. Karena yang akan kita uji data yang di bawah, maka saya memilih nomor 1. Yang P. Oke, saya memilih 1. P. 26-nya, Bapak dan Ibu, kita ketik biasa. Kita ketik di keyboard. 2, 6. Oke, saya ketik 2, 6. Karena saya akan menguji berapa banyak data lebih kecil sama dengan 2, 6. Setelah saya buat 2, 6. 2, 6 ini dari mana? Dari tabel. Berarti kita ketik option. Kemudian, kita scroll lagi ke bawah. Oke, kemudian kita pilih nomor 4. Kemudian saya pilih tanda panah T. Oke, berarti nomor 4 lagi. Nah, di sini sudah keluar. P, buka kurung, 2, 6 tanda panah T. Nah, kemudian ini saya tutup kurungnya. Setelah saya tutup kurungnya, saya tekan sama dengan. Di sini, Bapak dan Ibu, sebenarnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan pertama. Bahwa data yang di bawah 26, lebih kecil sama dengan 26 itu, ada sebesar 73%. 0,72821 atau 73%. Jadi ada sekitar 73%. 73% dari 30 data itu berapa banyak? Itu seberapa banyak sebenarnya angkanya? Baik. Untuk memudahkan, kita tidak perlu lagi ketik 0,72821. Kita hanya tinggal ketik N saja. A-N-S. Answer. Answer ini artinya merekam jawaban terakhir kita di kalkulator. Saya tekan A-N-S. N. Saya tekan N. Kemudian saya kali. Kali dengan mana? Kali dengan berapa? Kali dengan jumlah data. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengalihkan langsung 30, boleh. Karena jumlah data kita 30. Silakan saja. Berarti N kali 30. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mau mengalihkan langsung dengan itu, biar lebih sahih, biar lebih yakin, Bapak dan Ibu bisa mengalihkan dengan N. Dengan jumlah data. Caranya setelah saya tekan kali, kemudian saya pilih option. Kemudian saya scroll ke bawah. Kemudian kali ini saya tidak mau pilih 4. Karena N itu atau jumlah data itu letaknya di nomor 2, di variable. Maka saya pilih nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada berbagai macam pilihan Bapak dan Ibu. Dan yang ingin saya kalikan dengan N itu adalah jumlah datanya. Berarti saya pilih nomor, terus saya ketik angka 6. Sehingga keluarlah in di sini, jumlah datanya. Nah, di sini N sekali N. Saya tekan sama dengan. Nah, ini jumlah datum kita yang lebih kecil sama dengan 26. Berarti ada 21,8463. Atau kalau kita bulatkan, ada 22. Ada 22 datum yang lebih kecil sama dengan 26. Nah, saya mengurutkan data ini dan ketika saya menabulasi data ini, masing-masing baris jumlahnya 10. Oke, berarti yang di atas 10, di bawah 10, sudah 20. Kemudian ini ada 3 lagi. 1, 2, 3. 27 sudah di atas 26. Berarti yang di bawah 26 ini adalah 23 datum. Nah, sementara hasil dari kalkulator kita 22. 23 dan 22 tidak berselisih besar. Dan Bapak dan Ibu artinya data kita berdistribusi normal. Setelah data kita berdistribusi normal, kita bisa eksekusi untuk pengujian hipotesi. Itu Bapak dan Ibu. Semoga lebih agak terang lagi. Oke, Pak Bufit itu. Baik, terima kasih. Ini sudah padang banget, Mas. Kalau bahasa Jawanya itu sudah terang banget. Sudah diulang lagi. Begitu, Bu Febri, ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi begitu tanggapannya, Bu Febri, terus ada dari satu lagi tadi, kayaknya ada tersilap. Gimana ya? Nah, ini. Mau tanya, Pak Air. Saya pernah menghitung antara manual dan kalkulator. Nggak salah. Nggak sama. Apakah yang saya... Saya yang salah atau gimana ya? Ya, kapan saya harus wajar dengan Pak Awad. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan Bu Dina, ya. Ya, baik. Nanti kita akan coba lihat Bu Dina. Dan nanti Bu Dina boleh coba data kelompok. Kalau yang ini sama, ya. Kalau yang ini kita sudah buktikan sama. Data di kalkulator dengan data di, apa namanya, data di kalkulator dengan data yang di perhitungan manual. Nanti bisa jadi tidak sama. Di data kelompok kita nanti bisa jadi tidak sama. Dan ini akan jadi diskusi kita bersama. Ada teman-teman di panel di sini yang juga bisa kita ajak diskusi nanti. Kalau misalnya saya tergagap-gagap. Nah, kita lanjut karena pertanyaan Bu Dina nanti pasnya di data kelompok. Ya, Pak Bufid ya. Baik, 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 baik. Jadi, monggo dilanjut untuk sesi termin yang kedua yaitu data berkelompok. Silahkan. Oke, oke. Baik, Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang menarik adalah, apakah cukup nilai rata-rata atau ketik apa nih kok? Oh ya, ketutup. Apakah cukup nilai rata-rata atau nilai akumulasi dijadikan data pengambilan keputusan? Ini selalu terjadi di kita, Bapak dan Ibu. Seolah nilai rata-rata saya sudah cukup. Atau ketika kita akumulasi nilai, siapa yang paling tinggi itu yang kita jadikan sebagai pengambilan keputusan. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu. Nah, saya berikan contoh beberapa ya, Bapak-Ibu. Misalnya gini. Kasus kelasmen sepak bola Liga Inggris dan Liga Spanyol. Sekali menang, poinnya tiga. Kalau seri, poinnya satu. Kalau kalah, nol. Kemudian di akumulasi, akumulasi-akumulasi pada akhir kelasmen setelah sekian banyak pertandingan atau 38 pertandingan, siapa yang di atas? Nah, ternyata pengambilan keputusannya itu tidak hanya dari nilai akumulasi. Sekali lagi, tidak hanya dari nilai akumulasi. Nilai akumulasi iya, tetapi jika nilainya sama, kalau di sepak bola Liga Inggris, maka diambil selisih gol. Yang siapa yang paling banyak selisih gol di antara yang nilainya sama? Itu satu. Kalau di Liga Spanyol, beda lagi. Bukan dari selisih gol. Tetapi ketika mereka bertanding, siapa yang lebih banyak ngalahin? Nah, kalau misalnya lebih banyak skor menangnya tim A, maka tim A lebih di atas daripada tim B meskipun selisih gol lebih sedikit. Nah, ini konsensus sebenarnya. Jadi, data-data statistik juga ternyata ada konsensus, tetapi tetap berdasarkan data. Oke, kemudian. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu. Kasus SMPTN. Siswa-siswa kita, terutama Bapak dan Ibu yang di SMA, ketika melanjutkan keperguruan tinggi, itu tidak semuanya lulus. Kenapa mereka tidak semuanya lulus? Nah, jadi pertanyaan. Mereka kadang-kadang juara olimpiade dan sebagainya, tapi mereka tidak lulus. Nah, itu juga terjadi di anak-anak di sekolah saya terutama. Ini sebenarnya saya angkat karena sekalian curhat anak-anak di sekolah saya, rame yang tidak lulus. Jadi, udah ngikut rame-rame, terakhir mereka putus salah, tidak lulus. Nah, ini ternyata ketika kita coba pahami bahwa di SMPTN itu, pengambilan keputusannya itu berdasarkan nilai rata-rata rapor plus nilai UN. Nah, bukan hanya itu. Ternyata yang dilihat adalah dispersi data. Dispersi data. Jadi, misalnya seperti ini. Anak-anak kita, kita sering berikan KKN yang tinggi, kemudian nilainya tinggi. Nah, ketika mereka ikut UN, nilainya rendah. Nah, ternyata dispersi datanya terlalu jauh. Terlalu jauh antara nilai UN dengan nilai rata-rata yang diberikan oleh guru. Nah, ini akan sangat berdampak pada anak-anak karena bisa-bisa guru-guru di sekolah itu dianggap berbohong dengan data. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, KKM ini sebenarnya jadi masalah terus sih. Nah, kasus SMPTN ini menarik sekali karena anak-anak kita kadang-kadang tidak tahu mereka kenapa tidak lulus. Mereka punya ranking yang bagus di sekolah, pilihannya terlalu tinggi, tetapi nilai UN-nya tidak mendukung. Dan ini ternyata di standar deviasinya atau dispersi datanya yang jatuh. Jadi, pengambilan keputusan pada SMPTN ternyata tidak hanya dari nilai rata-rata. Kasus yang terakhir gitu. Nah, misalnya gini, kasus kesejahteraan kampung. Di sebuah kampung, Bapak dan Ibu, misalnya ada masyarakat yang income per kapitanya 1 juta. Nah, di kampung sebelah masyarakatnya income per kapitanya 800 ribu. Sorry, bukan income per kapita. Rata-rata penghasilan. Rata-rata penghasilan di kampung yang 1, 1 juta. Rata-rata penghasilan di kampung yang sebelahnya itu 800. Nah, mungkin kita sering mengambil kesimpulan bahwa kampung A lebih sejahtera daripada kampung B. Nah, ini agak berhati-hati juga kalau kita mengambil kesimpulan seperti ini. Karena ternyata kita tidak boleh hanya menyimpulkan dari nilai rata-rata. Bisa jadi ketika data diurai, ternyata di kampung tersebut banyak duafa-duafa, tetapi ada dua orang-orang kaya yang penghasilannya luar biasa gitu. Yang penghasilannya per bulan miliaran, misalnya gitu. Sehingga menutup yang lain. Nah, di sementara di kampung B, penghasilannya rata-rata 800, ada yang 1 juta, ada yang 600 ribu, ada yang 1 juta 200, sehingga menutupi, saling menutupi yang lain dan datanya rapat. Jadi, ternyata pengambilan keputusan tidak boleh hanya dari nilai rata-rata, tetapi juga dari standar deviasi. Nah, sesaat lagi kita akan melihat bagaimana standar deviasi berfungsi untuk mengambil kesimpulan. Oke, kita lanjut. Mari siapkan lagi kalkulatornya, Bapak dan Ibu sekalian. Pak Kai, mau tanya Pak Kai? Iya, silakan Ibu. Lalu melanjut. Itu tadi kan Pak Kai membuat nilai P tadi kan besar dari 26 ya Pak Kai ya. Eh, kecil dari 26. Betul. Itu kalau yang besarnya juga bisa itu Pak? Yang besarnya nanti kita uji di sini sekarang Ibu, yang di data kelompok. Oh, mau uji di materi berikut ya? Iya Ibu. Jadi kita tidak pakai P kalau untuk data yang besar Ibu. Oh, berarti itu memang kecil. Jadi untuk data yang tadi itu memang, cuma bisanya memang kecil itu Pak Kai. Iya, ini filosofinya Ibu. Nah, ini dia Ibu. Jadi kalau P data yang kiri, yang kita ambil. Nanti kita ambil yang R Ibu. Terus Pak, itu yang 21,8463 itu, itu tadi artinya itu jumlah yang kurang dari 26 itu Pak Kai. Betul, betul Ibu. Kalau kita lihat datanya tadi, itu yang kecil dari 26 itu tadi itu 23 itu Pak. Betul Ibu, betul. Itu kenapa jadi 21,8 itu Pak? Iya. Ini kan pada akhirnya kita melihat apakah datanya selisih jauh atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya selisihnya tidak jauh, maka datanya berdistribusi normal. Kalau data yang real yang kita dapatkan di sini, ada 23 data ya. Iya, 23. Yang kita uji ternyata hasilnya 22 data. Jadi ada data yang diuji dan ada data yang ditabulasi. Jadi nanti kita akan bandingkan data diuji dengan data yang ditabulasi. Berselisih jauh tidak. Kalau begini berarti nggak jauh selisihnya itu ya Pak? Nggak jauh, ini normal. Oke Pak Kai, lanjut Pak. Oke, makasih Ibu. Baik, saya lanjut Bapak dan Ibu. Mari siapkan kalkulatornya Bapak dan Ibu. Kita bermain dengan data kelompok. Nah, ini data di sekolah saya. Diambil data tinggi badan sebanyak 200 dari 684 siswi SMA Negeri 1 Nurul Salam dengan tampilan data diperlihatkan pada tabel berikut. Ini soalnya agak-agak hoax Bu, karena di sekolah saya tidak ada 684 siswa. Baik, ini saya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa yang kita ambil ini adalah sampel, bukan populasi. Jadi diambil 200 dari 684 siswa. Nah, apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Ini sengaja datanya data yang besar. Jadi kalau data kecil nanti jadi perdebatan lagi kenapa tidak menggunakan data tunggal. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Saya sudah mengelompokkan seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan? Sebelumnya saya juga mempersilahkan, karena ini saya tidak menghitung manual. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menghitung manual, lebih bagus lagi untuk kita komparasi. Jadi lebih bagus lagi untuk kita diskusikan nanti. Ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kelas. Dan panjang masing-masing kelas ada 10. Jadi 120, 129, 130, 139, 140, 149, sampai 180, 189. Wow, ada juga yang tinggi seperti ini ya. Nah, ini ada datanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita meng-input di kalkulator kita? Nah, bagaimana cara kita meng-input di kalkulator kita? Nah, baik Bapak dan Ibu, ini adalah data kelompok. Cara kita meng-input di kalkulator kita, yang kita input adalah data titik tengah dan frekuensi. Oke, yang di-input di kalkulator itu adalah titik tengah dari data kelompok. Jadi kita hitung dulu titik tengahnya. Titik tengah, tepi bawah, tambah tepi atas, bagi 2. Jadi saya ambil yang di kelas pertama. Dapatnya titik tengah itu 124,5. Nah, selanjutnya tinggal disesuaikan saja. Nah, ini sudah sampai titik tengah dan frekuensi. Bagaimana cara kita meng-input? Sama-sama Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, sama-sama ya. Saya tekan. Boleh Bapak dan Ibu sama-sama shift menu untuk menampilkan data kita berfrekuensi, apa namanya, memiliki frekuensi. Shift menu. Di sini ada input-output, ada angel unit, ada number format, ada engineer symbol. Kemudian ada fraction result, ada complex, ada statistic. Jadi Bapak dan Ibu mari kita pilih yang nomor tiga, statistic. Nah, di sini ada frekuensi on atau off. Jadi saya pilih frekuensinya on. Jadi nanti ada kolom untuk frekuensi. Tidak kelihatan. Oke. Sepertinya saya harus kembalikan ke data awal dulu. Oke, option tiga. Oke. Balik saja ke data awal Bapak dan Ibu, option tiga. Maka di sini sudah ada frekuensinya. Sudah berhasil? Terlalu cepatkah saya Pak Mufit? Tidak Pak. Oke. Saya masih dalam batas wajar. Oke, Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu sudah terlihat seperti ini. Maaf Pakai, halo. Iya, silakan Ibu. Silakan. Halo. Iya, oke. Iya, halo. Suara saya terdengar. Iya, ini untuk titik tengah itu. Tepi bawah apa batas bawah ya? Tepi 11,5 itu tepi bawah. Tepi 12. Tepi 12. Iya. Kalau kita pakai batas bawah, batas atas. Bidah ya. Saya pernah ada buku itu menggunakannya pakai batas bawah, batas atas. Jadi yang benar yang mana ya? Saya dapatnya tepi bawah, tambah tepi atas. Berdua. Apa hasilnya? Iya, intinya seperti ini cara menghitungnya. Kalau istilah, tapi saya biasa menggunakan tepi bawah, tambah tepi atas. Kalau saya biasa batas bawah, batas atas juga itu, Pak. Oh, gitu. Oke, oke. Ya, kalau saya keliru nanti saya akan perbaiki istilah saya. Terima kasih, Ibu. Tapi kayaknya hasilnya sama itu, Pak. Iya. Iya, mungkin saya salah memahami istilah. Tapi tujuannya sama. Oke. Oke, saya bisa lanjut. Halo? Silakan, silakan. Oke, baik. Baik, mari kita masuk pada titik tengah. Di X ini yang kita masukkan adalah titik tengah, Bapak dan Ibu. Oke, mari kita masukkan titik tengah. Satus dua empat koma lima sama dengan. Kemudian satus tiga empat koma lima sama dengan. Kemudian satus empat empat koma lima. Sama dengan satus lima empat koma lima. Sama dengan satus enam empat koma lima. Sama dengan satus tujuh empat koma lima. Sama dengan satus delapan empat koma lima. Sama dengan. Nah, kita sudah masukkan data titik tengah di masing-masing kelas. Oke. Ada tujuh kelas. Kemudian sekarang kita masukkan frekuensinya. Satu sama dengan. Sembilan sama dengan. Empat dua sama dengan. Lima dua sama dengan. Tujuh tiga sama dengan. Dua puluh sama dengan. Tiga. Oke. Sudah ya, Bapak-Ibu. Kita sudah meng-input data titik tengah dan data frekuensi di distribusi data kelompok. Nah, sekarang apa yang kita lakukan, Bapak-Ibu sekalian? Sama seperti juga data tunggal. Kita juga menghitungnya secara univariat. Itu dengan cara tekan option. Kemudian kita memilih tiga untuk satu variable calculation. Option kita pilih tiga. Maka di sini sudah terlihat nilai rata-ratanya 157,45. Ini, oke. Ini saya sudah pindahkan di. Oh, ini caranya. Ini Bapak dan Ibu boleh nanti di apa. Ini cara tekan kalkulatornya juga sudah ada di sini. Ini nanti slide-nya boleh dibagi ke hadirin dan hadirat sekalian. Nah, ini hasilnya. Ini nilai rata-ratanya. Kemudian ini varian populasinya, standar deviasi populasi, varian sampel. Kemudian standar deviasi sampel. Jumlah datanya ada 200. Kemudian data terkecilnya 124,5. Kemudian kuartil 1, 144,5. Mediannya ada 154,5. Kuartil 3 ada 164,5. Dan maksimumnya ada 180,5. Bapak dan Ibu silakan untuk menghitung data ini secara manual. Misalnya mau dihitung data median. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Silakan nanti dikomparasi apakah data kita sama. Data yang dihasilkan oleh ClassFist dan data yang Bapak dan Ibu dapatkan secara manual. Oke, nanti kita diskusikan jika tidak sama kenapa. Ada potensi apa kenapa tidak sama. Baik, saya ingin mengaitkan data kita ini ke website-nya ke SIO. Oke, caranya sama juga seperti tadi. Shift-KR. Oke, ini sudah keluar QR-nya. Oke, kemudian saya double-click saja. Dan akan terkonek ke website KASIO untuk data kita yang ini. Oke, ini sudah. Nah, ini data yang baru, yang baru masuk. Nah, tampilannya juga seperti ini Bapak dan Ibu. Ini juga menarik. Nah, tampilannya juga berbentuk box plot. Nanti diinterpretasi sendiri. Nah, jadi tampilannya berbentuk box plot Bapak dan Ibu. Sama juga seperti yang tadi dan letaknya di tengah. Ini harus di tengah. Kayaknya di tengah ini. Medianya benar-benar tepat di tengah box ini. Nah, jadi hasil perhitungannya Bapak dan Ibu ada seperti ini. Nah, apa yang akan kita interpretasi? Kalau hanya sebatas ini, ini berarti kita hanya sebatas mengajak siswa untuk berhitung. Lalu apa yang akan kita interpretasi, Bapak dan Ibu sekalian? Baik. Nah, pertanyaannya apakah data tersebut potensi berdistribusi normal? Oke, kalau kita melihat ukuran data. Saya asik saja. Oke, kalau kita melihat ukuran datanya. Nah, kalau kita melihat ukuran data, nilai rata-rata 157,45 dan standar deviasi sampel. Karena kita ambil sampel tadi 200 dari 600-an. 11,17. Jadi, data tersebut, kalau misalnya kita lihat secara kasat sih, data tersebut berpotensi normal karena standar deviasi tidak besar. Jadi, relatif kecil standar deviasinya untuk data sebanyak 200. Tapi kita akan buktikan tanpa menggunakan SPSS dan sebagainya. Nah, dalam pengambilan suatu keputusan atau menyimpulkan statistik, nilai rata-rata saja tidak cukup. Kesimpulan rata-rata statistik terkait orang dengan dispersi data atau penyebaran data pada area nilai rata-rata atau standar deviasi. Nah, nilai rata-rata dan standar deviasi sangat terkait dengan penentuan distribusi data normal. Biasanya kita menggunakan perhitungan get score yang membutuhkan tiga elemen untuk menghitungnya, yaitu nilai rata-rata, standar deviasi, dan titik tengah masing-masing kelas. Nah, biasa kita pakai rumus ini, Bapak dan Ibu. Get score itu sama dengan titik tengah masing-masing kelas, kemudian dikurang dengan nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi masing-masing kelas. Kemudian nanti baru dibuat perbandingan dengan tabel. Nah, lalu nilai get score tersebut diuji dengan kurva normalitas dan get tabel. Oke, lalu bagaimana kita melakukannya dengan kelas WIS? Oke, baik Bapak dan Ibu. Saya mengambil dua kelas terakhir untuk saya uji. Nah, dua kelas terakhir berarti kelas 170 sampai 179 dan kelas 180 dan 189. Ini kelas terakhir, berarti Bu Febri dan teman-teman saya akan mengambil R, tidak mengambil P. Nah, saya akan mengambil dua kelas terakhir untuk saya uji, yaitu kelas tinggi badan di atas 170 atau lebih besar sama dengan 170 pada tabel distribusi frekuensi di kalkulator. Oke, jadi caranya Bapak dan Ibu untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Nah, ini hasilnya jangan dulu nampak, ketahuan. Oke, ini. Yuk, Bu, sama-sama Bapak dan Ibu. Kita sama-sama tekan. Sekarang saya tekan option. Dia kembali ke data. Oke, ketika kita tekan option, dia kembali ke data. Kemudian saya tekan option sekali lagi. Oke, saya tekan option sekali lagi. Kemudian saya tekan nomor 4, statistic calculation. Nah, keluarnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Kemudian sekarang saya tekan option lagi. Saya tekan sekali ke bawah. Oke, di sini sama juga seperti tadi, Bapak dan Ibu. Ada summation, variable, minimum dan maksimum. Kemudian ada normalitas distribusi. Saya memilih nomor 4. Nah, karena saya akan menguji untuk yang di sebelah kanan, yang lebih besar, maka saya memilih yang R, Bapak dan Ibu. Saya memilih nomor 3, yang R. R berapa? Di sini, Bapak dan Ibu, saya akan menguji berapa banyak siswa yang tinggi badannya lebih dari 170. Oke, sekali lagi, di sini saya akan menguji berapa banyak siswa yang tinggi badannya lebih dari 170. Atau sama dengan 170. Oke, baik. Caranya adalah setelah saya tekan R, sekarang saya ketik 170. 170 dari mana? Dari tabel. Oke, berarti saya tekan lagi option. Kemudian saya tekan lagi tanda panah ke bawah. Saya pilih norm distribution. Kemudian saya pilih nomor 4 untuk T. Saya tutup kurung. Oke, artinya saya menguji seberapa banyak siswa yang tinggi badannya lebih besar sama dengan 170 cm. Kemudian saya tekan sama dengan. Nah, di sini keluar 0,13063. Artinya ada 13% siswa dari 200 yang tinggi badannya lebih dari 170. Nah, seberapa banyak sebenarnya 13% itu, Bapak dan Ibu? Nah, saya tekan lagi option. Oh, sorry. Saya tekan ans. Answer. Saya tekan ans. Kemudian saya tekan kali. Kemudian saya tekan option. Saya tekan tanda panah ke bawah. Kemudian saya pilih 2 variable. Kemudian saya pilih 6 untuk jumlah data. Jadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mengerjakan langkah seperti itu, ans saja dikali 200 juga boleh. Karena jumlah data kita 200. Oke, ini ans dikali N. Sama dengan. Artinya, Bapak dan Ibu ada 26 siswa, ada 26 siswa yang tinggi badannya lebih dari 120 ketika diuji. Sorry, lebih dari 170 ketika diuji. Dan ternyata pada data yang kita, pada data yang kita tabulasi ada 23 siswa. Kan dua kelas ini. Ada 23 siswa yang, apa namanya, yang tinggi badannya lebih dari atau lebih besar sama dengan 170. Nah, 23 dan 26 untuk data yang 200, saya pikir selisihnya juga tidak jauh berbeda. Artinya, data ini berdistribusi normal. Nah, setelah data berdistribusi normal, Bapak dan Ibu masih silakan lanjutkan untuk pengujian hipotesis. Oke, saya pikir itu Bapak dan Ibu yang bisa saya diskusikan dengan Bapak dan Ibu malam hari ini. Sudah habisnya? Oke, terima kasih. Jadi, itu Bapak dan Ibu yang saya bisa diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herudin. Bapak dan Ibu. Itu harus digandingkan dengan koneksi internet. Jadi, kenapa tadi saya sampaikan ada keunggulan, ada kelemahannya. Jadi, semuanya punya segmentasi masing-masing. Terima kasih Pak Herudin atas paparan yang luar biasa pada malam hari. Tidak sama, Mas Mufit. Di sini, di kolom chat, ada satu perkanyaan, mungkin terlewat sedikit Pak Budiono yang tadi sebetulnya. Apakah tersebut tidak bisa diolah dengan Excel? Jadi, ini memandungkannya mungkin tidak Apple to Apple mungkin bahaya. Oh ya, betul, betul, betul. Ini Apple to Durian ini, Pak. Tidak apa-apa. Sebenarnya untuk pengujian hipotesis, saya juga masih penasaran bagaimana UGT bisa kita, tanpa memasukkan nilai-nilai satu persatu misalnya, bisa kita lihat UGT yang hipotesis terima atau tidak. Ini masih sedang saya eksplor class wish-nya. Jadi, kalau misalnya di Excel juga misalnya, kalau misalnya datanya tidak normal, kita bisa ke LilyFoss tapi menggunakan tabel-tabel di Excel yang kita ciptakan. Tapi sebenarnya ini bagi saya, ini sudah sangat kaya. Class wish kita ini sudah sangat kaya. Untuk mengurangi kerjaan kita menggunakan beberapa software saja itu sudah bagus sekali. Dan bahkan kita tidak perlu capai-capai input data di Excel. kita bisa langsung menyimpulkan bahwa data ini normal atau tidak. Saya pikir gitu. Kalau untuk secara keilmuan, ayo sama-sama nanti kita coba ke Excel, kita coba di, bahkan kita bisa coba di Jujibra dan sebagainya. Begitu mungkin Pak Budiono tanggapan yang komplit malah. Mintanya satu dikasihnya banyak, Pak. Membandingkan dengan Excel. Jangan hanya membandingkan dengan Excel saja, Pak. Kita coba membandingkan dengan yang lain. Bahkan, Pak Budiono, Class wish juga punya spreadsheet yang mungkin seperti Excel, Pak. Jadi, kalau mau diulik, sebetulnya banyak sekali kelebihan ataupun kekurangan masing-masing. Ini salah satu mode saja, salah satu mode penggunaan statistika dengan penggunaan kambuator yang dia tidak ter, apa namanya, tidak terkonek, tidak membutuhkan listrik, tidak membutuhkan koneksi apapun di segala medan dia bisa, tidak punya baterai asalkan kita masih bisa memandang matahari, berarti masih bisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, banyak kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Jadi, yang paling silang, Pak. Kita bisa pakai, apa tadi namanya, pakai Excel, pakai UGT, pakai SPSS, dan yang lain-lain. Banyak hal yang bisa kita explore untuk materi matematika. Tapi kalau untuk level SMK, kayaknya tidak sedalam ini sih mungkin bahaya. Oh, oke. Saya ingin jawab pertanyaan Bu Dina, boleh Pak? Silahkan, silahkan. Jadi gini, Bu Dina pernah japri saya ketika beliau mencoba mengeksplorasi kalkulator kelas risk di distribusi data kelompok. Beliau mempertanyakan ke saya kenapa mediannya tidak sama. Makanya tadi saya ingin juga Bapak dan Ibu untuk menguji median yang ada di sini, sama nggak hasilnya? Dan ternyata memang ketika Bu Dina uji itu tidak sama mediannya dengan yang diperoleh. Kalau saya tidak salah, itu kemarin dipaparkan oleh Bu Dina selisihnya sekitar 1, sekian. Lebih besar median yang diperoleh Bu Dina ketimbang yang ada di kalkulator klasis. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya seperti ini. Ini pandangan saya sih. Bapak dan Ibu, kalau pada data kelompok, bisa saja nilai-nilai seperti itu berbeda. Karena itu juga tergantung dari di mana letaknya data dan panjang kelas. Misalnya seperti ini loh, di 1.20 sampai 1.29 ini hanya ada satu data. Sebenarnya dia di mana letaknya? Di 1.20K, di 1.22K kita tidak tahu kalau misalnya tampilan data seperti ini ketika kita tidak mengurai data asli. Nah, oleh sebab itu banyak kemudian referensi-referensi yang kemudian mempersilahkan untuk distribusi kelompok yang kelasnya tidak equal, tidak sama. Itu tujuannya untuk datanya lebih rapat. Jadi pada data yang sedikit, panjang kelasnya jangan terlalu besar. Nah, kalau misalnya data sedikit, panjang kelasnya besar, maka dispersi data juga akan terjadi lebih besar. Nah, itu nanti akan menyebabkan pada letak data. Oleh sebab itu saya pikir persoalannya kemarin saya pikir di situ. Nah, kalkulator menghitung mungkin tidak berdasarkan rumus yang lazim kita gunakan di pembelajaran di SMA. Tetapi dia punya cara sendiri yang saya juga tidak tahu isi dalam ini apa gitu kan. Nah, tapi saya meyakini seperti itu Bapak-Ibu. Jadi kalau misalnya data yang sedikit pada panjang kelas yang lebar, itu bisa jadi memang akan terjadi dispersi dan datanya bisa tidak presisi. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk yang Budina tanyakan ke saya kemarin lewat Jafriya. Tapi ke depan saya menyarankan Bapak dan Ibu sekalian yang punya masalah-masalah, kita taruh aja di grup biar kita sama-sama diskusi. Karena pokok tahun saya juga terbatas sekali. Boleh bicara Pak Kai? Iya, silakan. Itu tadi, saya juga sudah mencoba dengan menghitung manualnya Pak Kai. Itu dapatnya 158,73. Yang mana tuh? Data yang terakhir ini. Oke, oke. Data yang terakhir yang apa tuh? Yang median. Yang median. Iya. Median. Berapa dapatnya? 158,73. Nah, kan berselisih dia Ibu. Memang seperti itu. Jadi, ini juga pernah saya cobakan itu Pak Kai. Jadi, untuk yang Ki-1, Ki-2, Ki-3, termasuk dengan modus, itu memang tidak sama hasilnya dengan kalkulator Pak Kai. Ya, juga pernah itu saya, Mbak Pinta mungkin juga dengar sekarang, saya juga pernah tanya itu sama Mbak Pinta. Oke. Ya, kata Mbak Pintanya, kalkulator itu, kalkulatornya memang belum bisa mengolah data bentuk kelompok Pak Kai, gitu. Oh, oh. Mbak Pintanya gini, bukan kalkulatornya kurang nggak gitu Pak Kai. Setelah kan kita meng-inputnya, itu kan nilai tengah. Iya. Jadi, yang dibaca oleh kalkulator itu kan memang nilai tengah aja Pak Kai. Betul. Sementara kalau kita pakai rumus, itu kan pakai tipi bawah. Iya, betul. Jadi, kita bawah itu kalkulator nggak tahu kalau ada tipi bawahnya, kan ada 149,5, begitu. Kalkulator dia tidak tahu kalau ada data yang begitu. Dia cuma bacanya yang tengah yang kita input saja, begitu Pak Kai. Betul. Nah, itu aja dulu Pak Kai. Oke, makasih masukannya Ibu. Ya, saya juga sependapat dan sekali lagi memang ini dia yang terjadi kan, kalau misalnya di titik tengah ini misalnya datanya seperti ini, datanya frekuensinya 1, di kelas 120 sampai 129, yang di input 124,5. Bisa saja data yang 1 ini adalah 120, bukan 124,5. Jadi, ini kadang-kadang yang menyebabkan datanya bisa berdispersi agak lebar. Jadi, saya pikir itulah. Tapi, untuk selisih yang tidak jauh, saya pikir sekali lagi kita 400, kemudian selisihnya tadi sekitar 2, sekian, itu tidak terlalu jauh lah untuk nilai mediannya. Oh ya, satu lagi Pak. Ya, iya Ibu. Itu tadi mengenai yang badan yang besar dari 170, itu kan tadi selisihnya dengan kalkulator, dengan data kita kan 3. Iya. Itu, kalau jauh itu kategorinya dari berapa sampai berapa itu Pak Kai? Saya gini, kalau patokannya ini kan sebenarnya, saya juga membaca referensi dari Prof. Berry. Dari Prof. Berry. Buku klasis dari Prof. Berry. Jadi, kalau misalnya, saya melihat di situ memang tidak ada patokan rumus atau apa, tapi asumsi kita. Jadi, kalau misalnya data 200, selisih 3, kayaknya itu tidak jauh. Nah, itu seperti itu asumsinya. Kalau ingin dibuktikan lagi dengan software, atau ingin dibuktikan lagi dengan aplikasi yang lain, ya silakan dan nanti kita lihat apakah benar yang dihasilkan oleh klasis ini normal atau tidak. Itu satu lagi, Pak. Ya. Yang R itu berarti, kalau yang P itu yang kecil itu ya, Pak. Betul, betul, Ibu. Yang R itu yang besar. Terima kasih, Pak Kai. Oke, oke, Ibu. Baik, hangat sekali. Ternyata, Pak Hai, Ibu. Terima kasih atas, apa namanya, menjadikan kehangatan banget saja diskusi kisah pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, sambil nyelani, Bapak-Ibu yang belum presensi, bisa di kolom chat. Silakan. Terus untuk evaluasi juga, kami berikan link-nya. Silakan bisa diisikan di kolom chatting. Pak Her, kita masih punya 3 menit ke depan dari jam 21 waktu Indonesia Barat. Bisa disimpulkan untuk kegiatan kita dari 19.15 sampai dengan detik ini. Jadi, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mufit. Dan terima kasih teman-teman Pak KKLJSJ. Dan para hadirin sekalian, jadi apa yang bisa saya simpulkan adalah, Bapak dan Ibu, ternyata statistik itu sangat terbantu oleh alat bantu yang ada di tangan kita, yaitu kalkulator klas WIS. Karena sepertinya untuk akurasi data memang sangat agak mustahil kalau kita tidak menggunakan kalkulator. kecuali yang memang seperti soal-soal di UN yang memang lebih banyak, kalau boleh saya katakan, kadang-kadang agak-agak maksa untuk memperoleh nilai-nilai yang mudah dihitung. Tapi bagaimanapun, apapun kita apresiasi, jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa yang ada di pemaparan malam hari ini, ini hanyalah alternatif untuk membantu kita, yang perlu kita sadari bahwa statistik itu sangat membantu di dalam kehidupan kita untuk pengambilan keputusan. Dan klas WIS dapat membantu untuk pengambilan keputusan itu melalui pengoperasian di fungsi statistik. Nah, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Mufid, tapi memang saya belum sempat untuk menguraikan malam hari ini dan itu juga akan makan banyak waktu dan saya pikir ini menjadi peluang bagi Bapak dan Ibu yang akan hadir nanti di LCSC, karena statistik juga bisa dieksplorasi dengan fungsi spreadsheet yang ada di klas WIS. Sebelum nutup, Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan sesuatu bahwa kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi narasumber dan menjadi host untuk kegiatan LCSC kita ke depan. Insya Allah akan segera kita umumkan dan akan lebih banyak ilmu-ilmu, wawasan-wawasan yang kita miliki nanti yang akan memperkaya khazanah pikiran kita. Itu saja dari saya. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika saya pemaparannya salah, keliru, semoga apa yang kita peroleh malam hari ini bermanfaat dan diridai oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kita beringat Pak Haruden atas paparan ilmunya, paparan pengalamannya, best practice-nya, kita bisa langsung praktek di depan, cara live. Pak Bapak Ibu, untuk materi, materi PPT ataupun pengulangan video, sebentar lagi, kurang lebih 10-15 menit lagi, pasti sudah tayang di Youtube. Untuk materi, kami tidak sharekan di WhatsApp group, tapi Bapak Ibu kami paksa, kami paksa untuk ke link Youtube-nya. Sehingga di bagian kolom risiko-risiko, Bapak Ibu bisa unduh di bagian sana. Nah, jadi kami akan share link, tapir link Youtube untuk materi PowerPoint atau paparan dari pemateri, selalu kami sertakan di bagian deskripsi di bawah video. Jadi Bapak Ibu bisa unduh setiap sesinya, bisa unduh materi, dan bisa melihat pengulangan materi itu di Youtube channel kami. Begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya, kaitan dengan LCSC 13, tanggal 22 bulan Oktober tahun 2019. Setelah kami tutup, mungkin bisa lain-lain sebentar. Kami tutup, saya Mas Ruan Mufit dari SMK Negeri 7 Semarang, dan Pak Harudin dari SMA Negeri 1 Nurus Salam Baca Timur, mohon undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ibn Asyur Ratawang Ustakim, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Makasih Pak Mufit. Baik, sama-sama. Bapak dan Ibu, sesi ini sudah berakhir, kami nambahkan lagi, mengingatkan di kolom chat, Bapak Ibu bisa mengisikan untuk evaluasi, dan untuk pendaftaran. Tambahan tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin di luar, di luar apa namanya tema, untuk yang di MGMP Kota Semarang, jika memang memungkinkan, kami akan tindak lanjuti kaitan dengan MGMP dengan MGMP SEMA ataupun SMK, kami akan tindak lanjuti di Kota Semarang. Terus untuk, sebentar, untuk di kolom chat, evaluasi sudah saya sertakan untuk pendaftaran sebentar. Untuk pendaftaran dan untuk apa namanya, evaluasi sudah kami sertakan, room ini akan kami tutup kurang lebih 3 menit lagi lah. Jadi silakan Bapak Ibu klik link berwarna biru untuk bisa mengisikan pendaftaran ataupun evaluasi untuk sesi ke 13 LCC ini. Begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih.